selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya selamat pagi untuk teman-teman semua dan semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya jadi di video kali ini saya berbagi pengalaman ya mencoba sebuah platform yaitu connected papers jadi teman-teman bisa temukan platform ini di laman resminya di connectedpapers.com ya nah jadi connected papers ini sama seperti platform Open Knowledge Maps ya jadi platform ini bisa membuat grafik atau visual antar hubungan paper begitu ya jadi nanti silakan teman-teman bisa membuat sendiri akunnya kemudian bisa menggunakan platform ini gitu ya jadi ini hasil grafik yang nanti bisa teman-teman hasilkan dari paper yang teman-teman masukkan di platform ini nah bedanya adalah kalau Open Knowledge Maps itu gratis ya tapi kalau connected papers ini dia berbayar jadi silakan teman-teman bisa cek bagaimana pembayarannya itu di menu pricing ini ya jadi silakan nanti teman-teman cek kebetulan saya sudah membuat akun ya di platform ini dan apa namanya untuk pembuatan grafiknya itu terdiri dari empat lagi ya sisanya gitu artinya bahwa saya masih bisa membuat grafiknya di bulan ini tuh sisa lagi empat jadi teman-teman yang ingin upgrade aku nanti silakan klik bagian upgrade ini dan perhatikan pricingnya untuk melihat berapa harganya dan fitur-fitur apa yang bisa diberikan oleh connected papers jadi saya menggunakan connected papers ini platform ini sekarang dalam akun yang gratis ya yang free gitu jadi apakah ini sudah cukup membantu kita misalkan untuk melihat hubungan atau koneksi antar papernya seperti itu nah untuk membangun grafiknya yang seperti gambar ini itu teman-teman bisa pakai DOI dari papernya kemudian urlnya judul papernya kemudian dari semantik sekolah sekolah ya dan juga dari pubmed nah karena saya baru awal menggunakan kita coba saja dari kata kunci lah ya jadi kalau teman-teman nanti ada judul paper yang bisa dipakai ya silakan saja dimasukkan tapi kita anggap dari kata kunci uji aja lah ya misalkan saya cari sustainability accounting begitulah ya jadi silakan teman-teman bisa dicoba saja nah jadi ketika kita mengetik itu kita sudah diberikan beberapa paper ya yang mungkin saya kenal ini yang yang bagus lah ya begitu jadi yang mungkin menjadi rujukan ketika kita mencari paper terkait sustainability accounting begitu nah jadi saya tidak mungkin tidak masuk ke satu paper ini jadi kita pakai kata kunci saja atau keywords kemudian kita klik build a grab gitu ya kita klik sini saja jadi kita coba seperti apa dia ya jadi ada proses membuat grabnya jadi sama persis seperti open knowledge maps fungsinya cuma yang ini dia berbayar begitu ada ada fitur kalau tidak salah ada khusus ada free kemudian ada untuk researcher dan juga untuk bisnis jadi silakan nanti disesuaikan lah dengan kondisi teman-teman tapi kalau untuk gratis akun yang versi gratis itu kalau tidak salah satu bulan itu hanya bisa membuat lima grafik ini saja begitu oke jadi kita masih tunggu ya ini building grab jadi ya jadi apa namanya grabnya sudah jadi begitu ya nah kemudian disini ada how to read the grab gitu ya jadi ada node gitu ya atau ini koneksi-koneksi antar papernya begitu kemudian yang bulat ini itu paper yang citasinya banyak gitu ya artinya dia yang paling banyak disitasi dalam konteks keilmuan ini atau di grafik ini dia yang paling banyak disitasi begitu kemudian disini juga ada tahun gitu ya dari 2002 sampai 2017 jadi kalau dia warnanya cerah itu dia terbitnya lebih awal gitu jadi kalau gelap itu 2017 jadi di platform ini kalau kita ketik sustainability accounting itu dia mengidentifikasi paper dari 2002 sampai 2017 begitu ya kemudian kita coba explore lah ya tampilan grafik ini ini ada help kita klik help nah ini cara membacanya ukuran nodenya itu adalah number dari citasinya jadi semakin banyak gede nodenya itu berarti dia semakin banyak disitasi begitu ya kemudian node color is the publishing year jadi semakin cerah dia 2002 kalau semakin gelap 2017 kemudian similar papers have strong connecting lines and clusters together jadi ada cluster-clusternya begitu lah ya cuma disini kita tidak bisa lihat klusternya kalau ini kita close dulu jadi informasinya hanya seperti ini kalau kita klik ini jadi kita bisa melihat dia disitasi oleh siapa begitu ya oke burit 2002 oke seperti itu jadi seperti inilah tampilan dari grab yang dihasilkan begitu ya jadi kita masukkan lagi datanya ini center kalau kita klik center oh dia memusatkan gitu ya grafiknya oke misalkan kalau gray oke disini ada citasinya ya keterangannya maksud saya keterangan kemudian jumlah citasinya seperti itu kita bisa buka di semantik skuler di publisher page di google skuler begitu ya kalau kita klik expand ini oke jadi kita diberikan kalau kita collapse ini kan datanya hanya sedikit ya kemudian kalau kita klik expand ini dia akan menjadi lebih besar datanya misalkan detailnya ini penulisnya ini kemudian tahunnya ini citasinya sekian referensinya sekian gitu similarity to origin berarti mungkin kata kunci yang kita masukkan gitu ya oke similarity dengan kata kunci yang kita masukkan mungkin seperti itu maksudnya kemudian kita bisa download juga ini ya kita download misalkan jadi dia formatnya bib gitu ya .bib formatnya oke nah saya tidak tahu apakah itu bisa dimasukkan ke Mendele atau Zotero atau reference manager yang lain nanti kita coba dulu oke jadi ini adalah paper paper yang dimasukkan ya disini di grafik ini begitu informasi apa lagi yang bisa kita cari nah ini kalau kita klik yang misalkan Adams 2007 jadi semacam abstraknya lah ya karena mungkin diambil dari database yang bisa di cek gitu ya oleh platform connected papers ini oke ini menu ini sudah kita explore ini expand oke ini yang tersedia ya kemudian kalau kita klik open grab misalkan ya nah misalkan kita ambil yang yang paling besar lah ya ini misalkan nah cuma disini kita tidak bisa melihat urutannya ya kalau di reset rabbit itu kan kita bisa lihat ya timeline urutannya ya nah disini kita nggak bisa lihat kita hanya bisa lihat hubungan antar paper aja ya gitu nah kemudian kalau kita misalkan klik yang burit ya ini 2010 dia nodenya juga besar ini keterangannya kemudian kita kalau klik ini ada yang menarik disini ada open grab ya kalau nggak salah nah ini ada open grab nih nah tadi open grab oke disini ada tadi ya kalau nggak salah ada tulisan open grab ya kita keluar ada wah kok hilang ya tadi kalau nggak salah teman-teman disini ada ya ini ada open grab gitu ya oke apakah ini bisa di klik open grab kita membuat lagi ya coba ya jadi saya masih menggunakan ini ini menu apa kita klik coba oh ini untuk full screennya lah ya oke ini full screennya misalkan oke kemudian kita klik burit ini oh soalnya sini ada open grab ya tapi dimana ya posisi tadi ya nah ini ada open grab tapi saya nggak bisa buka ini oke ini ada open grab ya anggaplah mil gitu ya 2009 oke kita klik open grab oke berarti dia membuat oke berarti dia membuat grab baru ya membuat grafik yang baru gitu dengan papernya adalah mil gitu ya oke nah jadi kan ini yang pusatnya tadi di sustainability accounting gitu ya tapi ini kita sekarang buat grab baru dengan pusatnya itu papernya mil 2009 gitu ya nah harusnya sih pusatnya di mil gitu ya milnu tadi 2009 gitu ya kita akan cek seperti apa nah ini dia oke nah ini grafiknya ya yang dihasilkan dari milnu 2009 ini papernya milnu disini ya nah ini milnu 2009 nah mungkin yang belum saya pahamnya adalah informasi apa yang bisa kita dapat dari grafik ini ya misalkan kalau kita klik milnu ini harusnya mungkin yang paper-paper yang terkoneksi itu berwarna begitu ya misalkan berwarna kuning atau yang membedakan gitu sehingga kita tidak tahu apakah ini hanya diberi garis saja ya seperti itu ya tapi kalau kita klik milnu ini gak ada garis tebal yang misalkan kalau kita klik milnu 2004 gitu ya nah ini kan ada garis tebal kemudian kalau linsei, livsei, ini garis tebal ke sini gitu ya berarti dia mengutip ya saling kutip berarti kalau disini kita lihat paper milnu 2009 itu mengutip livesei 2002 kemudian disini milnu 2005 itu mengutip 2004 kemudian milnu 2009 mengutip 2005 jadi informasinya seperti itu saja jadi itu saja yang bisa kita dapat ya informasi dari connected papers ini kalau kita expand ini kita bisa dapat paper disini yang setara dengan dari tahun 2002 sampai 2018 ya kalau yang tadi itu juga dari 2002 sampai 2017 gitu tapi yang grafik pertama ini kita dapat dari memasukkan kata kunci ya bukan dari memasukkan satu paper kalau ini kan memasukkan satu paper begitu ya jadi kira-kira riset apa yang bisa kita pergunakan ya dengan platform connected papers ini jadi kita bisa membuat hubungan antar satu paper ya ketika satu paper itu dia membentuk grafik sendiri begitu ya misalkan misalkan kita ambil dari grafik yang pertama ini kita ambil masing-masing ini kita buatkan grafik juga begitu ya tadi kan kita sudah buat milnu jadi kita bisa melihat nanti milnu ini lebih mengutip siapa sih atau dia lebih cenderung berkolaborasi dengan riset dari mana mungkin gitu ya topik penelitian yang bisa kita pakai dari connected papers ini ya jadi dari grafik pertama ini kita bisa cek masing-masing penulis di konteks sustainability accounting ini dia berkoneksi dengan siapa ini kan grafik besarnya begitu ya kemudian kalau kita buat yang grafik satu papernya milnu dia mungkin berasal dari mana gitu Eropa misalkan jadi kita bisa lihat dia berkolaborasi dengan siapa saja atau terkoneksi papernya saling citasi dengan siapa saja atau dia berkolaborasi dengan riset dari mana saja mungkin begitu ya atau kita coba satu lagi misalkan yang milnu 2009 kita pilih yang terbaru mungkin nah krutse ya nah ini krutsen 2017 ini kan baru kita klik open grab jadi kita tadi sudah buat yang milnu 2009 ya jadi satu paper dari grafik utama ini begitu nah kita sekarang buat yang tadi adalah krutsen 2017 yang ini ya krutsen 2017 apa ini platformnya masih ada penambahan nanti ya karena tampilannya kan seperti ini begitu informasinya yang kita dapat hanya ini saja oke ini yang krutsen tadi oh ini ya ini yang krutsen nah dia berada di tengah nih krutsen nih ini 2005 sampai 2021 jadi kita bisa lihat kalau paper yang kita pilih itu tadi ini krutsen ada di sentral dari grafiknya ya kemudian milnu juga ada di sentral dari grafiknya begitu iya milnu ada di sentral dari grafiknya kemudian si penulis autor krutsen 2017 ini juga dari grafiknya ini dan kalau kita expand di sini kita bisa dapat paper yang dari terbaru lah ya 2019 begitu oke ini yang terbaru lah ya kalau kita lihat dia tahunnya dari 2005 sampai 2021 nah ini hubungan antar papernya cuma memang karena ini tidak bisa kita tarik ya sehingga kita tidak bisa lihat dia terkoneksi dengan siapa begitu karena garisnya juga nah ini kita bisa lihat garisnya kan tebal ya berubah gitu nah ini cuma garisnya warnanya tidak berubah jadi kita tidak tahu lewat ke paper yang mana begitu ya dan ini kita tidak bisa ganti juga warnanya ya kalau tadi ada pilihan dark mode oh agak oke jadi mungkin nih apa namanya saya juga masih mencari kira-kira pelikian apa yang bisa kita buat dari platform connected papers ini ya karena judulnya connected papers berarti kan paper-paper yang terkoneksi begitu ya mungkin dari penulisnya yang sama atau kutipannya cuma disini kita tidak dapat informasi seperti apa relasinya begitu apakah dia saling kutip kalau ini kan mungkin saling kutip ya kalau Henry 2010 ini saling kutip cuma informasinya kan ini saja ya ukuran node, warna, similar paper cuma klasternya yang mana apakah tidak ada topik yang spesifik ini misalnya klaster pertama, klaster kedua, dan seterusnya gitu ya oke jadi kita nanti pelajari lagi deh platform connected papers ini nanti kalau ada kesempatan juga kita bisa upgrade akunnya siapa tahu nanti bisa lebih bagus lah ya baik sekian video kali ini ya terkait dengan pengalaman saya menggunakan platform connected papers jadi sama seperti research rabbit sama seperti open knowledge maps dan saya masih mencari kira-kira topik riset apa yang bisa kita buat dari platform connected papers ini jadi silakan nanti teman-teman yang punya komentar, saran, dan ide silakan ditulis di kolom komentar kira-kira apa yang bisa kita buat dari paper ini dari platform ini gitu ya nah disini ada prior works coba kita klik ya oh ini prior works yang sebelum-sebelumnya ini sampai paper tahun 79 juga dimasukkan begitu ya kita bisa buat open grab-nya kemudian derivative works ini turunan berarti yang terbaru mungkin ya oke oke ini keterangannya oke ini yang saling berkaitan ya yang sering dikutip lah ini berarti paper-paper yang sering dikutip di grafik ini begitu kira-kira berarti di grafik ini paper-paper yang ada di grafik ini dia lebih banyak mengutip yang ada di prior works yang disini gitu oke jadi kira-kira topik apa yang bisa kita tulis ya apakah kecenderungan untuk mencitasi paper gitu oke nanti kita coba pikirkan ya oke jadi demikian video kali ini silakan teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik, dan komentar nanti dituliskan di kolom komentar ya silakan sebarkan video ini jika dirasa bermanfaat oke terima kasih banyak telah menonton video ini semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya dan kita jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati